Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Syukur Alhamdulillah Kita sudah berada di bulan suci Ramadhan Tahun 1435 Hijriah Dan Alhamdulillah Khususnya kaum muslimin Dapat melaksanakan ibadah puasa Sudah memasuki hari yang 10 hari kedua dalam bulan suci Ramadhan Pertemuan kita pada hari ini Akan membahas dengan tema Salah satu hikmah puasa Ramadhan Adalah meningkatkan disiplin diri Untuk membahas hal tersebut Telah hadir bersama kita Al-Ustaz Tansir SPD MPDI Beliau adalah Salah seorang dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi Juga sehari-hari Beliau bertugas Sebagai staf pengajar Di Pondok Sandren Asad Seberang Kota Jambi Baik Pak Ustaz Apa yang ingin kita bicarakan Pada suri hari ini Silahkan dibahas Ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Di mana Saat ini kita telah menjalani Ibadah puasa Ramadhan Ya boleh dikata kita Kalau diibaratkan mendaki gunung Kita sudah sampai Di pertengahan Artinya yang sudah kita jalani Sudah hampir sama dengan yang akan kita capai Nah mudah-mudahan Dengan demikian Kita Hikmah Dari ibadah puasa itu Semakin dapat kita hayati Sebelum kita lanjutkan Kita tidak lupa pula Mari kita bersalawat Kepada Nabi kita besar Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Berbicara masalah Puasa Dari segala dimensi Memang puasa mempunyai hikmah Yang luar biasa Seperti tema kita pada hari ini adalah Puasa meningkatkan disiplin diri Jadi kita ingin melihat puasa itu sebagai Salah satu hikmah puasa itu adalah Ibadah yang meningkatkan Aspek disiplin diri Nah sesungguhnya ibadah puasa itu banyak Tetapi salah satunya kita bahas Hari ini Sore hari ini Insyaallah Dalam kehidupan kita sehari-hari Apalagi kehidupan kita di Indonesia Lebih khusus lagi kehidupan kita di Jambi Masyarakat kita di Jambi ini Alhamdulillah terkenal dengan jam karet Kebetulan pula hasil di Jambi ini yang banyak adalah karet Ini sebenarnya adalah gambaran kurang disiplin Nah kehadiran puasa Dalam bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah SWT ini adalah Salah satu hikmahnya adalah membentuk disiplin diri Mari kita lihat ibadah puasa itu dari awal Kalau kita lihat puasa itu mulai sahur Dimana sahur itu ditetapkan bahwa setiap orang yang mau berpuasa harus disiplin bangun subuh Nah sebelum Fajar dia harus bangun subuh untuk menyantap sahur Makan sahur Nah ketika dia terlambat sedikit saja Ketika Fajar mulai menyingsing dan dia belum menyantap sahur Maka sedikit pun tidak boleh lagi dia Walaupun dia sangat haus tapi sudah habis masanya Artinya dia harus tepat waktu Nah satu Ketika dia Ternyata misalnya yang banyak dilakukan orang Bisa bangun pagi Sebelum Fajar dan makan sahur Itu pun di seluruh masyarakat di Indonesia Kita ada abah-abah pada umumnya dari masjid Nah waktu imsak misalnya Hati-hati waktu imsak tinggal 5 menit misalnya Ini sungguh menunjukkan bahwa kita tidak boleh melebih sedikit pun Begitu batas akhir Maka semua yang berupa makanan yang ada di mulut harus kita sudahi Termasuk ahli hisap Yang saya maksud ahli hisap adalah Bapak yang suka merokok Termasuk itu Ahli hisap merokok maksud saya kan Sudah tidak boleh lagi Dan kalau saja ada yang Ternyata begitu masuk waktu itu Fajar sidik sudah terbit dan dia masih menghisap rokok Maka batallah pada waktu itu juga Nah satu itu disiplin Begitu disiplin kita ditanamkan dalam ibadah puasa ini Setelah itu tentu kita dituntut pula disiplin lagi Nah ini yang banyak terjadi nih Pak Biasanya orang rajin bangun makan sahur Setelah makan sahur kenyang Dia pun makan yang enak-enak Mungkin bagi yang punya rezeki lebih Sudah makan nasi, makan makanan kecil, buah-buahan dan lain Kenyang dan tertidur Lupa solat subuh betul sekali Nah selaku umat islam yang beriman Atau mu'min singkatnya Tentu tidak boleh meninggalkan solat subuh Karena solat subuh sesungguhnya lebih penting Hukumnya wajib Sementara sahur hukumnya sunat Jadi jangan sampai sahur Justru karena sahur kita meninggalkan solat subuh Tapi seharusnya setelah sahur kita terus Tadarusan aja Masuk solat subuh kita solat subuh Setelah solat subuh Dengan disiplin waktu tadi Kita mungkin barulah boleh istirahat Kalau memang tidak ada pekerjaan mendesak Saya kira tidak ada halangan untuk tidur sejenak Tapi sesungguhnya yang disarankan itu Jangan tidur dulu Sampai menjelang pagi Nanti tidur ada namanya kailulah Tidur menjelang solat zuhur Setelah kita masuk pada waktu fajar Setelah solat subuh Sejak itu kita harus sangat berhati-hati dalam berpuasa Tidak ada sedikit pun yang boleh membatalkan Tidak ada sedikit pun makanan yang boleh kita masukkan ke dalam merongga Ketika ada saja misalnya sebutir nasi yang ada di selah gigi Ketika kita sahur belum bersih Ternyata gigi kita berlubang misalnya Terus kita goyang-goyang dengan lidat Dan keluar dari lubang gigi terus kita telan Itu sudah membatalkan puasa Itu betapa disiplin Harus kita yakini Ini membatalkan puasa Dan seharusnya kita buang Tidak kita makan Walaupun barang itu tidak mengenyangkan Tapi itu artinya sudah memasukkan Sesuatu ke dalam merongga Sampai ke perut Dan itu membatalkan Ini disiplin lagi Betapa kita setelah menemukan syarat itu Tidak boleh dilanggar sedikit pun Nah selanjutnya Ketika kita berpuasa misalnya Kita berwudu pak ya Nah biasa kalau hari-hari biasa berwudu itu berkumur-kumur sunat Tapi kalau berpuasa Berkumur-kumur itu justru makruh Kalau dapat dihindari Karena dikhawatirkan ada percikan air masuk ke kerongkongan Yang membuat kita akhirnya menjadikan puasa kita Kurang afdol Kalaupun tidak batal dia kurang afdol Nah itu sekali lagi disiplin Nah sampai lah ketika Waktu maghrib Waktu berbuka Sudah hampir tiba Apakah kita boleh mencicipi dulu 5 menit lagi sudah boleh Tidak sama sekali Atau apakah kita dapat pahala Kalau kita melebihkan Wah Walaupun sudah orang-orang sudah buka Saya pengen pahala lebih banyak Ah biarlah nanti saya Nanti saja saya berbuka waktu isah Agama Islam tidak mengajarkan itu Melebihkan justru Pahalanya berkurang Berkurang Tidak boleh mentang-mentang Karena fisiknya kuat Nah dia gak apa-apalah Nanti aja saya buka waktu Solat isah Atau sudah taraweh Tidak diajarkan begitu Jadi artinya disiplin disini Adalah kita ikuti aturan yang ada Tidak ditambah dan tidak dikurang Sebaliknya kita disarankan oleh Nabi Jangan mengulur-ulur waktu Ketika tiba masanya Tepat waktu itu Semakin tepat waktu Maka semakin besar pahalanya Itu ajaran yang Ajaran Nabi Muhammad SAW Yang sangat mulia Ini sekali lagi disiplin Yang ditanamkan Tidak boleh melebihi Dan tidak boleh mengurangi Dan Pak ya Kalau hal ini sebenarnya Kita tanamkan dalam kehidupan Sehari-hari Kita bisa bayangkan Amannya Kehidupan kita Damai tentram Tidak ada yang merasa tercurangi Dan tidak ada yang Karena memang tidak ada yang Bersifat curang Inilah saya kira Secara implisit Merupakan hikmah Yang salah satu hikmah Yang terkandung dalam Ibadah puasa Jadi ada pertanyaan Pak Ketika seseorang Menunaikan ibadah puasa Ramadan Juga Dianjurkan Dianjurkan Daripada Ber Apa namanya Bergosip Bahasa ininya Lebih baik Tidur saja Nah ini Menurut Pak Ustadz gimana ini? Itu betul sekali Sehingga Ada Ada sabda nabi yang Berbunyi gini Naumus soimi Ibadah Yang maksudnya itu Tidurnya orang berpuasa itu adalah Ibadah Lah kenapa demikian? Ya Karena Apabila Dia tidur Dengan niat Untuk menghindari gosip Daripada dia bangun Ternyata malah Bicara yang tidak-tidak Mungkin Tidak terasa Membicarakan Aib Orang lain Atau Membicarakan Hal-hal yang Seharusnya Tidak Dibicarakan Membongkar Rahasia Dan lain sebagainya Atau mungkin juga Nonton gosip Nonton sinetron Nonton apa yang Bisa menimbulkan Hal-hal yang Memakruhkan Setidaknya Karena Ada Empat itu Sebenarnya Yang membatalkan Artinya Tidak dapat pahala Satu Berkata bohong Yang kedua Bersumpah Pasu Yang ketiga Melihat Dengan Nafsu Serta Bergunjing Nah itu kan Jadi Hal itu Menjadikan Pahala puasa kita Hilang Dan batal Secara Esensi Walaupun Pahasanya Apa Puasanya tidak batal Tapi pahalanya Hilang Begitu saja Mungkin inilah Yang disebut Yang disebut Nabi Banyak orang Berpuasa Tapi Tidak dapat Pahala Kecuali Hanya rasa Lapar Dan haus Nah itulah Kembali Kepertanyaan Bapak Bapak Tadi Kenapa Orang bilang Puas Tidur itu Lebih baik Daripada Eh Tidur itu Merupakan Ibadah Ya Karena itu tadi Untuk Menghindari Menghindari Apa yang Dinamakan Yang membatalkan Puasa Tadi Ketika Niat tidur Untuk itu Maka tidurnya Berpahala Bahkan ya Saya tambahkan sedikit Bahkan lebih dari itu Di hari-hari Biasa pun Bila kita niatkan Tidur Karena Allah Maka tidur itu pun Berpahala Dan Bernilai Ibadah Eh Disiplin Dalam berpuasa Memang Sangat Dianjurkan Kita tidak boleh Sedikit pun Melanggarnya Ini saya gambarkan Misalnya ya Yang paling besar Godaannya Selain Bapak Kalau Bapak itu kan Bisa menghindari Tapi kalau ibu-ibu Yang paling besar Godaannya sebenarnya Ibu-ibu Ketika dia Sore hari Habis asar Biasanya dia sudah Mengolah makanan Di dapur Sibuk tuh Bikin makanan berbuka Menggoreng lah Ada yang dikukus Ada yang digoreng Ada yang dipanggang Nah Bagi kita Yang Mencium saja Dari luar itu Membangkitkan selera Apalagi Saya kira Kita selama 10 jam lebih ini Tidak makan Terus mengolah makanan Yang enak-enak Kita bisa bayangkan Betapa Godaannya itu Besar ya Tapi Dalam puasa Sekali lagi Dituntut Kedisiplinan Untuk Tidak sampai Mencicipi Sehingga Masuk Kerongga Seorang ibu Yang hatinya Muraninya Sudah bisa Merasakan Masakan itu Enak Tanpa dicicipi pun Sudah tahu dia Segini Butuh sambal Segini butuh Garam Dan lain sebagainya Nah Andai saja Misalnya Seorang ibu Ketika dia mengolah Makanan di dapur Sendirian Dia makan saja Sedikit Tentu kan tidak Ada yang tahu Tapi itu Tidak dilakukan oleh Seorang mu'min Yang disiplin Karena Kedisiplinan itu Bergantung juga Kepada iman Dia tahu Allah Maha melihat Dia tahu Allah Maha melihat Walaupun Allah Walaupun Tidak ada Seorang pun Yang melihatnya Tapi Allah Sesungguhnya melihat Dan ini adalah Sekali lagi Ujian keimanan Yang Wujudnya Bisa menjadi Satu Pelajaran disiplin Nah Gitu Saya kira Barangkali Sebetulnya banyak Pak Yang ingin kita Bicarakan Sangat menarik Tapi barangkali Silahkan diberikan Kesimpulannya Oh gitu Jadi Untuk kesimpulan kita Pada dalam hal ini Puasa Dari aspek Disiplin Kita lihat Atau Dengan kata lain Salah satu Hikmah puasa adalah Membentuk Disiplin diri Dengan disiplin Yang kita bahas tadi Bahwa dengan puasa Kita harus tepat Waktu Dan tidak boleh Melanggar sedikit pun Menambah Atau mengurangi Karena Dengan menambah Atau mengurangi Bisa membatalkan Puasa itu sendiri Atau Paling tidak Mengurangi Pahalanya Alias Makruh Nah Sesungguhnya Akan lebih terasa Hikmahnya itu Kalau kita bisa Aplikasikan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Setelah Ramadan Bukan hanya Ketika puasa Ramadan Tapi Dalam kehidupan Kita sehari-hari Setelah Ramadan Seorang Murid Misalnya Dia bisa Mematuhi Aturan sekolah Dengan masuk Tepat waktu Begitu pula Seorang guru Mematuhi Disiplin Dengan jam Ngajarnya Masuk dan keluar Tepat waktu Ya Sampai kepada pegawai Jajaran manapun itu Sampai kepada Pemimpin kita Yang saat ini Saya kira Sedang Dan Akan Dijalankan oleh Presiden yang baru Kita berharap Hal ini juga Dihayati oleh Pemimpin kita yang baru ini Terima kasih Saya kira Itu Terima kasih Baik Pemirsa Empu Jambi TV Demikian tadi Pembahasan kita Pada hari ini Panjang lebar Tadi dijelaskan oleh Komisitas kita Mudah-mudahan Apa yang disampaikan tadi Membawa manfaat Bagi kita semua Khususnya kaum muslimin Yang sedang Menjalankan ibadah puasa Dan dapat Diaplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Terima kasih Selamat Berbuka puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ya Sama-sama Odigizing azuje jumbo Kementerian Kementerian membiyayama Terima kasih Terima kasih.